Intro Pasca diumumkannya Ketua KPU RI positif terjangkit COVID-19 membawa dampak besar ke sejumlah KPU yang ada di daerah, apalagi KPU yang hendak melaksanakan perhelatan pil kadas rentak. Menanggapi hal tersebut, KPU Toraja Utara pun langsung melakukan tes swab masal terhadap 42 orang anggota, termasuk 5 orang komisioner KPU yang dilaksanakan selama 2 hari. Ke 42 orang yang melakukan tes swab tersebut, sebagai langkah KPU Toraja Utara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus ingin mendeteksi orang yang sempat melakukan kontak terhadap menderita COVID-19. Dari hasil uji lab yang dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 42 orang anggota KPU dan satu sampel dari Rumah Sakit Pongtiku dinyatakan negatif. Berikut wawancara khusus Ketua KPU Toraja Utara, Bonnie Freedom, dan juri bicara percepatan penanganan COVID-19 Toraja Utara, Anugrah Yaya Rundu Padang, yang telah dirangkum tim Jurnal TV. Baikkan dengan konferensi BERS atau BERS konferensi yang kami lakukan awal ini, ini sehubungan dengan hasil tes swab yang beberapa waktu yang lalu, sudah dilakukan oleh jajaran KPU Toraja Utara, ada sekitar 42 yang dilakukan di swab kemarin, dan itu kami lakukan di swab kemarin itu, untuk pengambilan sampelnya, dan kemudian dikirim ke Makassar untuk dilakukan pemeriksaan, dan tadi malam sudah keluar hasilnya, dan sudah juga disampaikan, diinformasikan kepada kami, itu nanti Pak Yaya selaku perhubungan dari Satgas COVID-19 Toraja Utara, akan menyampaikan secara resmi, secara rinci, sehingga dengan hasil yang didapatkan oleh jajaran KPU Toraja Utara, untuk dilakukan serangkaian tes swab di beberapa hari yang lalu, jadi dua hari kami lakukan secara berkelombang, dan itu hasilnya sudah ada. Jadi untuk tidak mempunyai waktu, malam hari ini kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Yaya, perwakilan dari Satgas COVID-19 Toraja Utara, untuk menyampaikan beberapa informasi, sesuatu dengan hasil tes swab KPU Toraja Utara. Ya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang kami hormati, Ketua Bapak Ketua KPU Toraja Utara, para komisioner, dan rekan-rekan pers yang hadir pada press conference pada malam hari ini. Pertama-tama akan disampaikan, saya selaku wibu bicara, UBus Tugas Percepatan Kananganan COVID-19 Kabupaten Toraja Utara, Dayan Rundu Padang, menyampaikan bahwa pada kemarin, tanggal 4 Oktober, sudah keluar hasil swab, uji swab PCR, daripada semua anggota Ketua Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Toraja Utara, telah keluar hasil uji swab PCR, yang dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasilnya sudah keluar. Selain dari 42 uji sampel swab, dari KPU juga dikirim satu dari uji swab Rumah Sakit Elim, jadi total 43 yang akan dikirimkan ke Makassar. Dan kemarin hasilnya sudah dikirimkan dari Balai Besar Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan dinyatakan dari 43 sampel swab yang keluar ini, hasilnya adalah semuanya negatif. Jadi kami dari gurus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Toraja Utara, bersyukur, bergembira atas hasil ini, dan bukan berarti hasil ini akan meniadakan puas padaan kita, tetapi kami menghimbau kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Toraja Utara, untuk dengan hasil ini, tetap melaksanakan protokol kesehatan di setiap tahapan pelaksanaan pilkada Kabupaten Toraja Utara. Dan kami harapkan kedepannya bukan hanya dari jajaran anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, tetapi sampai kepada PPK, PPS, dan semua pelaksanaan pilkada di lapangan, juga akan melakukan uji tes untuk pelaksanaan untuk COVID-19, sehingga benar-benar di hadapan masyarakat dapat aman mengikuti pilkada tanggal 9 Desember nantinya. Dan harapannya kedua, kami ingin selalu bekerjasama dengan pihak KPU Kabupaten Toraja Utara, untuk dalam setiap proses yang berlangsung, baik di kantor KPU, atau di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, semuanya menggunakan protokol kesehatan yang ketat, seperti selalu menggunakan masker setiap saat, setiap waktu, dan juga tidak berkerumun, dan juga selalu mencuci tangan. Khususnya di dalam masa kampanye sekarang ini, sudah ditetapkan aturannya bahwa di dalam ruangan hanya boleh 50 orang peserta saja. Jadi kami harapkan, kami bekerjasama dengan pihak KPU dan Bawaslu, untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pilkada ini, sehingga benar-benar Kabupaten Toraja Utara dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Dapat kami laporkan juga bahwa sampai saat ini, di Kabupaten Toraja Utara, yang sudah tercatat positif ada 31 orang, dan ada 2 meninggal, yang lainnya sembuh, 29 sembuh, dan untuk sudah 3 hari ini, status positif COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara sudah 0 atau nihil, atau tidak ada pasien aktif, karena semuanya sudah menjalani masa karantina atau masa isolasi. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toraja Utara untuk sangat ketat menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan menaikkan imun tubuh di setiap kesempatan. Sekian konferensi pers untuk malam ini. Terima kasih. Pak Ketua KPU, tujuan untuk melakukan swab ke anggota ini bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih. Jadi tujuan kami melakukan swab kemarin untuk seluruh jajaran ataupun personil yang ada di Kabupaten Toraja Utara, karena memang kemarin sempat beredar informasi yang mana ketua KPURI yang melakukan kunjungan ke Makassar bersama dengan anggota KPURI, itu dinyatakan positif. dan pemerintahan juga kemarin bahwa ketua KPU Sulsel itu positif, sehingga penyampaian dari KPU Provinci bahwa Kabupaten yang telah melakukan kunjungan ke Makassar itu agak kiranya segera melakukan pemeriksaan, yakni swab di daerahnya masing-masing, sehingga kemarin kami melalui rapat tidak hanya prosedil yang sering ke Makassar, namun ini karena kita sudah setiap hari berbaur dengan teman-teman yang lain, kami putuskan kita lakukan semua swab untuk prosedil yang ada di Kabupaten Toraja Utara. dan puji Tuhan Pak Yaya sudah menyampaikan tadi bahwa setelah dilakukan swab 2 hari, itu kami menunggu hasilnya dari Makassar dan sudah keluar kami dinyatakan negatif semua untuk hasil swab PCR ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan.